PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Fatimah yang kini sudah berkembala enam ini memang membantu sang suami untuk bekerja di areal tambang ini. Keduanya tak lagi mudah, namun kebutuhan yang semakin banyak justru membuat mereka bekerja ekstra keras. Mereka pun banyak menghabiskan waktu di kubuk kecil mereka, tepat di depan areal pertambangan. Di kubuk inilah mereka kerap kali menginap karena tak cukup ongkos untuk pulang ke rumah mereka yang berjarak cukup jauh. Jika mereka tinggal di sini, uang yang didapat pun bisa mereka kumpulkan untuk membiayai anak dan cucu mereka. Selayaknya kubuk, kain terpal dan bambu menjadi dinding yang menghangatkan tubuh rentah mereka. Atap rumbia yang bocor setidaknya cukup untuk melindungi mereka dari panasnya sengatan matahari siang. Meskipun hujan sering pula mengguyur mereka. Bapak, Ibu, ini saya kan lihat sepanjang tingkat jalan ini banyak sekali rumah-rumah kayak begini gitu ya. Bubuk-gubuk seperti ini ya. Ini dibangunnya kalau punya Bapak sejak kapan Pak? Sejak kapan Pak? Baru berapa bulan yang dibangun. Bangun ini baru tiga bulan. Baru tiga bulan? Setelah bulan puasa, saya baru bangun ini. Kenapa Pak dibangun? Memang tidak ada rumah? Tidak, saya makan sama kota basing ini. Buat istirahat? Iya, buat istirahat. Ini kalau hujan gimana Pak? Bukannya bocor? Bukannya bocor yang disini, kalau tidurannya bocor. Pernah gitu malam tidur di sini? Iya, pernah. Tidak dingin Pak, Bu? Dingin. Tidak dingin ya, Pak. Gitu. Terus kenapa enggak coba kontrak rumah aja Pak? Tidak. Iya, kalau ada was kontrak nanti. Kalau ada was coba kontrak. Jika tiba waktu makan siang, Fatimah pun harus segera memasak. Ia pun harus memasak air atau sayur-mayur di perapian kecil di samping kubuknya. Sebuah pemandangan yang mengiris hati. Masak nasi di mana? Di sini atau di rumah? Masak di sini. Ibu-ibu kan kalau masak di luar, ya kan? Kalau tidur di dalam dengan kondisi seadanya. Kalau mandi di mana, Bu? Mandiri kali ya. Mandiri kali? Di bawah situ ya? Iya. Tidak apa-apa, rame-rame gitu sama tetangga-tetangga yang lain gitu. Emang tidak ada kamar kecil gitu di sini? Tidak ada. Tidak ada. Hidupan yang nyata, dengan resiko pekerjaan yang mereka hadapi, dan segala ketidaknyamanan kondisi. Mereka tidak pernah meratapi keadaan. Justru, semangat serta perjuangan hidup yang terus mengeluarkan jawajah renta mereka. Sekaligus menyiratkan syukur atas nafas yang masih berhembus dari sang pencipta. Ya, setiap orang tentu berkeinginan untuk mendapatkan kehidupan yang berkecukupan, dengan rumah yang nyaman, dengan penghasilan yang juga layak. Tapi, realitas tidaklah selalu harus demikian. Karena banyak di sekeliling kita, orang-orang yang harus meresikokan nyawa mereka, demi penghasilan yang tidak seberapa. Tapi, satu yang pasti, mereka tidak pernah menyerah dengan keadaan. Mereka tidak pernah menyerah dengan keadaan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.